Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hatami Atau yang lebih dikenal sebagai Abu Nawas Adalah seorang penyair timur tengah yang sangat cerdas Namun di berbagai belahan dunia Abu Nawas justru dikenal sebagai seorang sosok yang lucu kocak alias jenaka Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi Baginda Raja Dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya Meski dia memahami ilmu Al-Quran dan hadis Tetapi dia lebih menampakkan tingkah konyol dan kontroversinya Dia hidup di masa Raja Harun Al-Rosid dari dinasti Abasyah Sekaligus hidup di masa Imam Shafi'i Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum homer Bahkan ia sampai dijuluki sebagai penyair homer Namun di akhir hayatnya ia menjadi ulama sufi yang taat beribadah Dan saat kematian Abu Nawas membuat Imam Shafi'i menangis sejadi-jadinya Padahal awalnya Imam Shafi'i enggan untuk mensolati jenazah Abu Nawas Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Shafi'i menangis Berikut kisahnya Semasa hidupnya Abu Nawas bukan hanya sering berkelakar Tetapi juga terkadang keluar ucapan yang nyeleneh Dia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat Dan dianggap agak gila Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau homer Sehingga pada waktu itu orang-orang menjulukinya sebagai penyair homer Abu Nawas bahkan pernah membuat satu sair tentang homer Yang membuat Baginda Raja Harun Al-Rosid menjadi sangat murka Isi sairnya adalah sebagai berikut Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah Kita disini saja bersama para peminum homer dan saling menuangkan Tuhanmu tidak pernah berkata Celakalah para pemabuk Tapi dia pernah berkata Celakalah orang-orang yang sholat Karena sair tersebut Raja Harun Al-Rosid menjadi sangat marah Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas Bagaimana tidak Isi sair tersebut dianggap sebagai sair yang menyesatkan Seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat Akan tetapi Salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun Al-Rosid Paduka yang mulia Para sair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan Maka maafkanlah dia Apa yang disampaikan Abu Nawas dalam sairnya Ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat Tapi hanya karena ingin dibuji manusia Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian Kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin Setelah mendapat penjelasan tersebut Maka meredalah amarah Raja Harun Al-Rosid Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Safi'i Namun Imam Safi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas Yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas Menyebar ke seantero kota Bagdad Kabar tersebut membuat gempar semua orang Raja Harun Al-Rosid sebagai kawan dekat Abu Nawas Merasa sedih dan begitu kehilangan Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Safi'i Beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan Salah satu warga menemukan secari kertas di dalam kantong baju Abu Nawas Kertas itu berisi tulisan sair Abu Nawas untuk terakhir kalinya Sair tersebut berbunyi sebagai berikut Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu Kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampun Aku berdoa kepadamu ya Allah Seperti yang engkau perintahkan Dengan segala kerendahan dan kehinaanku Jika kau tampik tanganku Lantas siapa yang memiliki kasih sayang Hanya harapan yang ada padaku Ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu Dan aku pasrah setelah ini Lalu kertas itu dibawa oleh salah satu warga ke rumah Imam Safi'i Orang itu menjelaskan kepada Imam Safi'i bahwa kertas tersebut Ia temukan di kantong baju Abu Nawas saat akan memandikan jenazahnya Begitu membaca sair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas Maka menangislah Imam Safi'i sejadi-jadinya Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk ikut mensolati jenazahnya Demikianlah kisah Imam Safi'i dan kematian Abu Nawas Cerita berikutnya Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai Datanglah seorang tamu ke rumahnya Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu Kata saudagar itu Pekerjaan apa Tuhan? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku mau membeli sembilan ekor keledai Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku Oh itu sih pekerjaan mudah Tuhan Ayo kita berangkat Balas Abu Nawas Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan Untuk membeli sembilan ekor keledai Setelah transaksi selesai Saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas Bawalah sembilan ekor keledai ini sampai ke rumahku Awas Abu Nawas Jangan sampai ada yang hilang Jangan khawatir Tuhan Semuanya dijamin beres Ucap Abu Nawas Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu Sementara Abu Nawas masih mengatur sembilan keledainya Setelah semuanya dirasa sudah siap Lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai Kemudian dia pun pergi berjalan Di tengah perjalanan Muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya Dia pun kaget Ternyata keledainya hanya berjumlah delapan ekor Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada sembilan Kenapa tiba-tiba hilang satu Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah Kata Abu Nawas mulai cemas Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah Ia melihat kesana kemari Dan juga dibalik pepohonan Namun ia tak menjumpai apapun Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali Ternyata jumlahnya utuh sembilan ekor Berarti aku tadi salah menghitung Kata Abu Nawas dalam hati Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya Dan mengiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya Selang beberapa saat Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya Kenapa jumlahnya jadi delapan ekor lagi Nelucon macam apa ini Aku dipermainkan oleh keledai Pikir Abu Nawas Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya Lalu menghitungnya kembali Anehnya jumlah keledai kembali utuh menjadi sembilan ekor Abu Nawas hampir saja gila Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip sembilan keledainya Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang Ucap Abu Nawas Namun usahanya sia-sia Karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap sembilan Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan Ia menaiki keledainya dan mengiring 8 ekor keledai di depannya Saat ia di atas punggung keledai Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya Sungguh aneh jumlahnya jadi 8 ekor lagi Kenapa bisa begini Ujar Abu Nawas mulai stres Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas Hei Abu Nawas Sepertinya kamu sedang kebingungan Tanya kakek tua Iya aku heran dengan keledai-keledai ini Balas Abu Nawas Memangnya kenapa Abu Nawas Tanya kakek tua kembali Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang Lalu muncul kembali Tutur Abu Nawas Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas Dia pun tertawa dan berkata Sini turun dari keledai-mu dan hitung berapa jumlahnya Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya Iya benar kek jumlahnya ada 9 ekor Ucap Abu Nawas Sekarang pulanglah dan giring semua keledai-mu Jangan biarkan hayalanmu menguasaimu Kata kakek tua Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi Dan segera kembali melanjutkan perjalanan Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya Ia menghitung jumlah keledai yang digiring Jumlahnya hanya 8 ekor Abu Nawas langsung berteriak Minta tolong kepada si kakek tua Lihatlah kek Saya tidak berhayal Jumlahnya menjadi 8 ekor Kata Abu Nawas menangis Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas Hei Abu Nawas Kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu Sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor Kata kakek tua kembali tertawa Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya Iya benar juga Ternyata sepandai-pandainya orang Ataupun secertik-certiknya orang Suatu saat pasti akan merasakan kelalaian Cerita berikutnya Siang itu langit terlihat mendung Awan hitam menyelimuti cakrawala Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan Benar saja tidak lama kemudian hujan pun mulai turun Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya Ia lebih memilih duduk di depan rumah Sambil menikmati secangkir teh hangat Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin meledek Abu Jahil Hai pelit Kenapa kau berlari tergesa-gesa teriak Abu Nawas Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan Kata Abu Jahil balas meledek Sungguh bodoh Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah Balas Abu Nawas tak mau kalah Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah? Tanya Abu Jahil tidak terima Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya? Tanya balik Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil Beberapa hari kemudian ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung Ia merasakan gelakat sebentar lagi akan turun hujan Ternyata dugaan Abu Nawas tepat Rintik gerimis mulai turun dari langit Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur Terpaksa ia berlari dengan terkesa-kesa agar secepatnya tiba di rumah Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah Melihat Abu Nawas berlari terkesa-kesa di tengah gerimis Abu Jahil berteriak kepadanya Hei Abu Nawas apakah kau lupa dengan ucapanmu tempoh hari Jangan lari dari rahmat Allah Jangan pula menghindarinya Kata Abu Jahil meletek Abu Nawas Siapa yang lari dari rahmat Allah Justru aku menghormatinya Aku lari terkesa-kesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku Balas Abu Nawas Mendengar jawaban tersebut muka Abu Jahil menjadi kecut Niatnya mau meledek malah ia sendiri yang kembali kena Kurang ajar Abu Nawas Ada saja jawabannya Batin Abu Jahil menahan emosi Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya Ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri Melihat Abu Nawas makan daging kambing Abu Jahil kembali meledek Hei Abu Nawas Jangan kebanyakan makan daging kambing Nanti cepat terkena darah tinggi Teriak Abu Jahil Saya kira Allah lebih tahu Mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi Balas Abu Nawas cengengesan Jawaban Abu Nawas tersebut Sepontan membuat Abu Jahil bertambah emosi Ia pun langsung masuk ke dalam rumah Dan kembali menutup pintunya dengan keras Cerita berikutnya Dikisahkan Kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar Uang simpanannya juga ikut ludes Untuk menutupi kerugian yang dialaminya Untuk makan sehari-hari saja Terpaksa ia dan istri harus makan Hari ini kamu masak apa istriku Tanya Abu Nawas Seperti kemarin hanya nasi dan sayur singkong Jawab istrinya Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya Padahal aku ingin sekali makan daging Ucap Abu Nawas Mau beli pakai apa Sedangkan uang kita tinggal sedikit Timpal sang istri Baiklah aku akan ke pasar sebentar Barangkali aku bisa membeli sesuatu Balas Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas menuju pasar Sesampainya di sana Ia menghampiri toko penjual daging Berapa satu kilonya Tanya Abu Nawas Seribu dinar Jawab penjual daging Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya Tanya Abu Nawas Memangnya kamu punya uang berapa Kata penjual daging balik bertanya Aku hanya bawa lima puluh dinar Jawab Abu Nawas Kalau kamu mau satu kilo Nanti saya kasih Balas penjual daging Tapi uangku cuma lima puluh dinar Ujar Abu Nawas Kita inikan kawan Abu Nawas Nanti kurangnya gampang Kapan-kapan saja Tutur penjual daging Terima kasih kawan Saya janji Nanti kalau aku punya uang Saya akan membayar kekurangannya Timpal Abu Nawas Dengan perasaan bahagia Abu Nawas pulang ke rumah Membawa daging satu kilo Sang istri pun kaget Bercampur senang Melihat suaminya pulang Membawa daging Kamu beli daging satu kilo Dapat uang dari mana? Tanya sang istri Aku tidak membelinya Penjual daging menghutangiku Jawab Abu Nawas Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali pergi ke pasar Ia melewati toko penjual daging Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya Si penjual daging ini berteriak Hei Abu Nawas Kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan Dilain waktu ya Jika Allah melapangkan rizkiku Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar Untuk menemui kawan-kawannya Ia sengaja menghindari rute jalan Depan toko penjual daging Supaya dirinya tidak ditagih Melihat kedatangan Abu Nawas Kawan-kawan tongkrongannya Langsung menyambutnya dengan ceria Semua orang yang ada di tempat tongkrongan Merasa senang dan gembira Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng Tentang pengalaman dia Dan kisah jenakanya Ketika Abu Nawas sedang asik Duduk bersama kawan-kawannya Tiba-tiba penjual daging Lewat dari arah depan Dan dia pun melihat Abu Nawas Lalu memberikan sinyal Seraya berkata Aku ingin hak aku Abu Nawas segera berdiri Dari tempat duduknya Dan bergeser ke tempat lain Agar terhindar dari gangguan penjual daging Namun penjual daging Juga ikut bergeser Mengikuti Abu Nawas Penjual daging mulai memberikan Sinyal lagi kepada Abu Nawas Sambil mengancam Akan membongkar hutang dia Di depan kawan-kawannya Abu Nawas pun mulai berpikir Mencari cara Agar tidak ada kesempatan penjual daging Mengganggunya Akhirnya Abu Nawas memutuskan Berpamitan kepada kawan-kawannya Akan pulang ke rumah Namun kawan-kawannya ini menahannya Mereka meminta Agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan Kawan-kawannya itu Tapi yang membuat Abu Nawas kesal Penjual daging selalu mengganggunya Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging Abu Nawas mulai membalasnya Ia pun berkata Tidak ada daya upaya dan kekuatan Kecuali dengan Allah Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres Lalu salah seorang dari mereka bertanya Kenapa kau Abu Nawas Apa yang penjual daging itu inginkan darimu Abu Nawas selalu berkata kepada kawan-kawannya Kalian akan mengetahuinya sekarang Hei kau penjual daging Aku hutang sama kamu 950 dinar bukan? Tanya Abu Nawas Ia betul Jawab penjual daging Kalau begitu Datanglah besok Aku akan memberimu 900 dinar Dan lusa kau datang lagi Aku akan memberimu 48 dinar Setelah itu Berapa sisa hutangku? Tanya Abu Nawas Tinggal 2 dinar Jawab penjual daging Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku Demi uang 2 dinar? Tanya Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas Malah dirinya yang ditertawakan Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton